Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama dengan saya, Mufikus Sobri Dosen Pro DMPI, Stahia Sanjufri Bawayan Kali ini saya mengajak para mahasiswa Untuk belajar tentang kepemimpinan spiritual Dalam pendidikan Islam Oke, mari kita simak paparan berikut ini Namun sebelumnya, inilah indikator pembelajarannya Pertama, mahasiswa mampu memahami kepemimpinan spiritual Kemudian nomor dua, mahasiswa dapat menjelaskan Kepemimpinan spiritual dalam konteks pendidikan Islam Baik, pertama Teori kepemimpinan spiritual adalah teori yang dikembangkan oleh Lewis pada tahun 2003 Teori ini menjelaskan bahwa Kepemimpinan spiritual adalah gaya kepemimpinan Yang mampu memotivasi dan menginspirasi orang lain Untuk mencintai dan melayani orang lain Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Tobroni tahun 2005 Menyatakan bahwa kepemimpinan spiritual adalah Kepemimpinan yang membawa dimensi keduniawian kepada dimensi keilahian Artinya, Tuhan adalah pemimpin sejati Yang mempengaruhi, melayani, dan menggerakkan hati nurani setiap orang Nah, dengan teori tersebut Kita mengetahui bahwa kepemimpinan spiritual dalam pendidikan Islam Merupakan kepemimpinan yang menempatkan nilai-nilai spiritual Dalam pengambilan keputusan Misalnya, seperti kasih sayang, empati, ketakwaan, dan keikhlasan Baik, kita akan mengetahui tentang pendeksi utamanya Yakni kasih sayang dan empati Bersikap polas asih Saling asah, saling asih, saling asuh Demikian karakter pemimpin yang mengedepankan nilai-nilai spiritual Juga memiliki rasa empati Bisa merasakan apa yang dirasakan anggota timnya Yang mungkin lagi susah, sedih, butuh motivasi, dan semangat baru Jadi, misalkan kepala sekolah, seorang pemimpin di lembaga pendidikan Yang mengetahui dan memiliki rasa kasih sayang dan empati Akan selalu peduli terhadap para guru, karyawan, juga para siswanya Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Ambiya Bismillahirrahmanirrahim Kemudian yang kedua Ini nilai dasar ketakwaan dan keikhlasan Takwa berarti, bisa saja berarti bertanggung jawab Tidak hanya kepada sesama manusia Orang yang dipimpinnya Tapi juga bertanggung jawab dihadapan Allah SWT Demikian takwa ketika diterapkan dalam kepemimpinan Begitu juga dengan ikhlas Berarti rela berkorban Memimpin dengan tulus ikhlas Membimbing, mengarahkan, dan membina anggota timnya Memberikan keteladanan dengan lebih dahulu praktik menjadi orang baik Nah, ini adalah beberapa nilai yang bisa ditimbulkan dari ketakwaan dan keikhlasan Sesuai dengan riwayat Imam Bukhari Muslim tersebut Ada pun dampaknya tentang kepemimpinan spiritual Antara lain, pertama adalah Meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja Dengan menerapkan kepemimpinan spiritual Maka akan banyak orang yang dipimpinnya atau anggota timnya merasakan motivasi dan kepuasan kerja Jika di sekolah, maka bisa saja Kemudian model kepemimpinan ini bisa mengantarkan peserta didik menjadi lebih berakhlak mulia Kemudian dampak berikutnya adalah tercipta lingkungan belajar yang kondusif Baik di antara guru maupun dengan siswa Kesimpulan, bahwa kepemimpinan spiritual dalam pendidikan Islam adalah Pendekatan kepemimpinan yang mengutamakan nilai-nilai kasih sayang, empati, ketakwaan, dan keikhlasan Itu adalah sebagian contoh-contoh daripada nilai-nilai dalam Islam itu sendiri Ada pun pertanyaan yang harus mahasiswa jawab adalah Bagaimana konsep kepemimpinan spiritual dalam memberikan dampak positif dalam lingkungan pendidikan Terutama dalam meningkatkan hubungan antar individu di sekolah Itu adalah pertanyaan yang mesti mahasiswa jawab Ada pun tugasnya setelah menjawab pertanyaan tadi adalah Membuat laporan setudi kasus tentang implementasi kepemimpinan spiritual di sekolah Dan dampaknya terhadap hubungan antar individu Silahkan dijawab dan tugas tersebut dikumpulkan melalui email saya dosensukses.gmail.com Terima kasih, demikian telah menyimak video ini Semoga bermanfaat Kurang lebihnya saya minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton